Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, gue bakal lanjutin lagi ya Game Story of Season A Wonderful Life Dan ini adalah bagian kedua Dan kalian bisa lihat perbedaannya Ini adalah patch dari Beruang Laut Udah bahas Indonesia Lanjutkan permainan baru pengaturan Lanjutkan Nah, kita lihat ya Bahasa Indonesia-nya, tidur dulu Malah mimpi ini orang nih Sipuy ya Jadi udah ada bahasa Inggris juga sekarang Tapi kalian bisa lihat Bahasa Inggrisnya udah gak kepotong ya Oh, ini masih sama sih Yang sebelumnya kepotong mungkin karena patchnya Jadi kayaknya patchnya ada beda-beda deh Tapi yang patch Beruang Laut ini Bagus Nonton film cinta-cintaan dulu Drama Lucky Luck today Oh, sunshine Oke, sudah dah Lah, kau ini udah ada makanan ya Sudah ada makanan disini Apa Takakura yang memberinya Pets Bahasa Indonesia-nya belum full sih Gue bisa bilang Kayaknya gue ada salah Salah pasangnya satu Ini harusnya untuk bagian pohon sih Salah gue Kemarin gelap soalnya gak kelihatan Gue kan malem-malem nanamnya Tapi karena masih hari kedua Ya gue bisa ulang dulu sih Biar gak ada kesalahan gitu Jika Anda sedang memegang penyiram Anda dapat mengisinya disini Ini kata Poyo Ini daftar hadiah Cecilia dan Lumina Ya pada kesimpulannya sih Kasih aja mereka berdua bunga Karena kalau yang lain Masih agak sulit ya Kalau gue lihat Yang paling murah ya bunga Nah ini kita ambilin dulu bunga-bunganya Buat dikasih Banyak nih bunga Oke ini air terjun Kita bisa nyebrang kesini ya Ini petanya Scientist gue belum ketemu nih Daryl Slab Katanya kita harus Berteman sama Scientist ya Kemarin ada yang ngasih Saran ke gue Ngasih tips Nanti gue kasih tunjuk dah Nah ini nih tipsnya Kita harus berteman dengan Scientist Buat mendapatkan seedmaker katanya Thank you nih buat tipsnya Oke Carter Senang bertemu denganmu Namaku Carter Jika kamu butuh bantuan Untuk Nambang Bilang aja Buat nambang ya Kayaknya sih Si beruang laut itu Bakalan bikin patchnya Full 100% Setelah versi Inggrisnya keluar ya Maksudnya versi inggris resmi Oke disini kita bisa Nambang Nambangnya seperti ini Kayaknya beda sama versi sebelumnya ya Nggak bisa pakai Cangkul Nanti aja Nanti aja dah Kesini Ini adalah Vesta Farm ya Ke bawah ya Ocean View Oh ini forest Kesini nih Ambil lagi bunga-bunganya Pokoknya ambil bunga yang banyak aja Ini hadiah termurah loh Ada yang komen juga Katanya Bunga itu Rata-rata penduduk desa tuh Suka bunga Jadi kita ambil yang banyak Buat dikasihin ke penduduk desa Ini ketemu si ini nih Pui Cuacanya menjadi semakin hangat Katanya Ada jamur aneh disini Makan Apa ini ya jamur Tidak mungkin Gue takut pingsan cuy Pintunya terlalu kecil Ini tempat kurcaci ya Tidak mungkin anda masuk ke dalamnya katanya Nah si guguk nih Angkat Kita bisa latih juga Latih Berdiri Lucu Nompat Salam Bisa berputar juga loh Oh berputar lucu Oke oke Kita latih Oh ini ayam ya Belum ada gue Ini kan cuacanya cerah Jadi sebenernya kita bisa keluarin si Sapi dah Nih si sapi Usap Jangan lupa diusap cuy Kemarin gue lupa Milker dulu ya Oke Oke banyak Karena sekarang tuh Yang versi sekarang ada bel ini Katanya versi dulu gak ada ya Jadi ribet Kalau sekarang ya Kita gak usah kasih makan dulu Nah Suruh dia Makan rumput disini kan Ini ada dikit nih Rumputnya disini nih Kayaknya kita emang harus bikin tetep deh Ya Ya pelan-pelan lah Ini ada takak kura Tidak memberikan susu setiap saat Oh kalau misalnya Hamil Kita gak bisa ya Sama ya kayak versi dulu Setelah mereka lahir Mereka akan memberikan Lebih banyak susu Daripada biasanya Untuk sementara Udah gak kepotong sekarang Tulisannya gak kayak yang sebelumnya Nah makan dulu Nanti kita harus siapin juga Sebenernya Kemarin ada beberapa saran sih Gue baca yang penting ya Nanti gue pelajari dulu dah Sekarang yang penting tuh kita Sosialisasi dulu nih Sama calon istri Kalau mau cepet nikah Oke kita bisa beli disini juga ternyata ya Nah ini kan kita sebenernya Uang ada 2400 nih Kita mau beli apa Jadi banyak yang nyaranin sih Beli pisang katanya ya Pohon pisang Tapi karena Besok tuh ada sifan Gue pengen beli alat pancing Sama yang lain gitu Mungkin takut uangnya gak cukup Jadi gue nunggu besok dulu sih Kayaknya sih Gue mau siapin duitnya Buat beli disifan Karena masih deket Jadi kalau misalnya Gue ngelakuin kesalahan Kita masih bisa Restart ya Kalau udah jauh kan agak males Gue mending Shopnya ke Si ini Cecilia Welcome Oke nanti dulu ya Oke kita kasih dulu ya Mungkin Ini nih Kasih dulu bunga Loh kok It's mine It's all yours dong Oke dia suka Kasih bunga Masih ada sembilan Tenang Gue kasih satu-satu Ada bunga tuh Di depan tuh Kalau scientist Sukanya Koin katanya Gue harus itu dulu ya Jadi koin tuh Kita harus nambang Dapatnya disana Dan Si Nami juga Lebih suka Hadiahnya Tambang katanya Kalau bunga sih Tenang Cukup mudah Ditemuinnya Dimana-mana ada Banyak banget Banyak banget Udah punya 15 cuy Ada sirok Ada sirok Bahasa Indonesia Halo Kamu pasti tidak ingat Dari hari sebelumnya ya Misalkan kamu Melihat bangunan besar Di atas bukit itu Maksudku Villa Aku tinggal disana Bersama Bibi Romana Dan pelayan kami Sebastian Aku pindah kesini Saat masih sangat muda Jadi aku tidak Biasa berbicara Dengan orang yang Seusia Denganku Tapi aku mendengar Aku pindah kesini Jadi aku harap Kita berdua bisa akrab Kok dia malu Bagaimanapun Aku harap Kita punya kesempatan lain Untuk saling mengobrol Lain kali Sampai jumpa Untung event yang ini Bahasa Indonesia ya Kayaknya si Lumina ini Tipe yang agak Pemalu gitu Mirip si Mary Kalau di Story of Season Friends of Mineral Town ya Tapi bedanya Dia lebih suka musik gitu Bukan buku Nah ketemu Kasih lagi dah Goddose drop flower Harusnya dia suka Is that for me? Oke All yours Oke dia juga suka bunga Jadi bedanya Kalau disini tuh Sebelum dikasih Dia udah ngasih lihat dulu Kalau dia tuh suka Sama hadiahnya ya Setelah itu baru Dia minta gitu Beda sama yang dulu kan Kalau dulu Langsung diterima aja Semua Walaupun suka gak suka Ini kemarin belum nih Tempat ini nih Ini kunci Pintunya Scientist ya Ketemu nih Tapi gue belum ada Barang yang dia suka Itu loh Apakah gue kasih susu aja Nah Bisa masuk Ini nih penting nih katanya Scientist Apakah dikasih susu Dia suka? Cobain dah Suka gak ya? Oh gak butuh dia Tidak butuh itu katanya Hmm Susah juga nih Harus nyari coin Berarti kita harus In dulu ya Nambang dulu Dikset ada orang baru Dua Belum ketemu tuh Ada event lagi Bukankah itu Pte? Ini masih bahasa Inggris Belum diterjemahkan Baik-baik saja Senang mendengarnya Tapi sebelumnya Kamu tidak pernah Bekerja di ladang kan? Pasti Sulit Jika kamu ada masalah Aku akan membantu katanya Ibu mertua ini Oh itu kakaknya Matt Adiknya deh kayaknya si Matt Karena Kelihatan lebih muda ya Matt Sini Si Mattnya bete Apa? Aku sibuk Itu bisa menunggu Sini aja Hah Tengah ngeluh nih orang Jika Pte butuh bantuan Berikan dia support Oke Apa? Mengapa? Lembah ini Bergantung kepada Pte Jika dia pergi Aku akan menangis katanya Aku melihat Lebih banyak orang Berkeliling Lagi-lagi Kamu bersikap Seperti itu Judas ya Tunggu sebentar Ada yang lupa Katanya Ada keperluan mendesak Jadi aku harus pergi Jadi aku harus pergi Permisi Kayaknya dia ada Kesibukan Aku bergantung padamu Matt Apa? Tunggu Si Matt Aku minta maaf Tentang festa Dia bukan Tipe pendengar yang baik Katanya Aku senang Itu tidak mengganggu Bu Jadi Apa kamu ada masalah Dengan Krops Katanya butuh bantuan Tidak Tidak ada Bagus Bagus Aku harus kerja Jadi bye Canggung banget Kayaknya dia Tipe yang Canggung Sama orang baru Gitu ya Relapse Gue juga kayak gitu Kok ada bunga lagi Kita ambilin Hah udah ngantuk lagi Jam segini Need something Puitis banget Si Gordy itu Kayaknya hidupnya Memang dipenuhi seni Selalu berdua Ini perginya Tahun ini selalu Mengingatkanku Sama Aku dan suamiku Waktu pertama Pindah kesini Kasih bunga lagi Eh Ada event Bagaimana kalau kita berjalan Di tipe pantai Bahasa Indonesia Untung Ada beberapa event Bahasa Indonesia Ada juga yang Masih bahasa Inggris Kedengeran Kedengerannya bagus Kedengerannya bagus Bagus sekali sayang Haruskah kita pergi sekarang Ini Walaupun udah tua Tapi masih mesra Nah Nah si Nami Oh ternyata kamu Ini kita belum ketemu Loh si Nami Kayak cowok ya Tomboy Apa yang aku lakukan Tidak ada Aku hanya ingin tahu Harus pergi kemana lagi Selanjutnya Si Nami suka bunga gak ya Hmm Baiklah Sudah kuputuskan Aku akan pergi ke vila Sampai jumpa lagi Yeay Tunggu dulu Gue mau ngasih bunga Yah Udah pergi duluan Belum ngasih bunga Sudahlah Dia masuk sini Kita kejar Kebetulan kamu kesini Petek Jika kamu Pergi ke kota Oh mereka jual Makanan langka ya Kalau bisa coba Seperti es Dengan madu Kodok panggang Dan belalang Katanya Mana sih Tadi dia masuk kesini Kok hilang Wah Hilang cuy Ah ada disini Ruby 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 atau Low ya I wanna cook Banyak resep Katanya Molly ya Sweetheart Talk time at work No Something great happen Gini aja deh Oh nice Sepertinya Pekerjaanmu menyenangkan Dia selalu positif ya Kita kasih bunga sekarang Punya istri kayak gini nih Paling enak nih Sebenernya Selalu positif Jadi kita selalu happy Lovely flower Is it for me? Ya dia suka Yep Kamu membuatku senang Terima kasih Aku akan menyimpannya Di kamarku Oke berarti Tiga cewek Suka bunga ya Tinggal si Nami Ini gue belum tau nih Karena tadi Belum ketemu juga Dia tadi katanya Mau ke villa Jadi kita bakal Kejar ke villa Kayaknya dah Ke villanya si Lumina dulu ya Buat ngejar si Nami Sedangkan untuk si Scientist itu Kita harus nambang dulu Buat dapetin koin Oh iya kemarin Ada yang komen Katanya ini Remaster bang Bukan remake Tapi kalo menurut gue Ini remake ya Soalnya kalo dibandingin Versi PS2 nya Jauh banget gitu Nih Kalian bisa liat Ini versi PS2 nya dulu Gue waktu liat lagi Kok bisa gelap banget Gini ya Ini gue liat di Youtube sih Ada yang main Harvest Moon A Wonderful Life PS2 Pake emulator gitu dia Dan Dulu juga gue gak betah Apalagi sekarang gitu kan Selain lag Ternyata Grafisnya burik Dan gelap banget Ya jelas Pas di remake Jauh banget gitu kan Masih bisa gue nikmati gitu sekarang Tapi kalo yang versi dulunya Gue jujur sih Gak akan bisa main Apalagi untuk sekarang ya Gue gak akan betah Itu Shinami depan ada Oke ini kan udah Coba kita kasih bunga Buat Shinami Apakah dia bakal suka? Mudah-mudahan ya Ternyata dia gak suka Berarti cuma dia satu-satunya Cewek yang gak suka bunga ya Kamu aneh Katanya suka yang kayak gitu Coba susu Nah 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 Dia kayaknya suka nih Eh gak suka juga cuy Gimana nih cewek Semua orang semangat Gue gak ngerti katanya Apa sih yang bikin semangat? Ini kebalikan dari si Molly sih Introvert ya Kemarin ada yang ngasih tau sih Kalau Shinami sukanya apa Agak teribet juga Masih ada tuh Mountain Pass Coba Kita ke Mountain Pass dulu ya Tapi kalo di dunia nyata Gue gak suka sih Tipe cewek kayak Shinami Yang kayaknya kurang semangat gitu ya Buat hidup ya Yang selalu ngomong Agak negatif Bisa dibilang kayak tadi tuh Apa sih yang bikin semangat Dari hari ini gitu? Oh berbahaya katanya Kalo malam-malam Yah Gak bisa ketemu dong Gue sama si Van Besok lagi Tapi si Van tulisannya Tanggal 3 sama 8 doang deh Bisa ketemunya Hari ini kan tanggal 2 Gue lebih suka cewek yang Justru ngasih hal positif Dan semangat buat diri gue Lebih enak dan jalanin hidupnya Kalo sama cewek kayak gitu kan Dan Shinami juga tomboy Tapi ternyata ada beberapa penonton gue Yang lebih suka Shinami ya Mungkin beda selera Dan gue agak gak paham Apa menariknya gitu Cewek kayak Shinami gitu Mungkin kalian bisa komen di bawah ya Apa sih yang bikin kalian tertarik Sama Shinami Udah malam sih Sekarang kita waktunya masukin Sapi Ada nih si kembar nih Cole Weepersnapper Charlie Kasih susu suka gak Look fresh Gak mau ya Kalo dia suka Biasanya dia langsung terima loh Gue masih belum bisa main game Sama si kembar ini Mungkin ada event khusus Kita dapet kapak dari siapa ya Bisa mancing disitu Tapi belum ada alat pancing Pangil hewan ke dalam Udah masuk Gampang banget ya Caranya begitu Apakah kita perlu menyiapkan makanan Kayaknya siapin aja Satu kali ya Malam gini Jangan kosong banget Katanya si anjing tuh Bisa dikasih makan herb juga Gak usah beli kayak yang dulu Kalo dulu kan harus beli snack itu ya Ini kan udah kosong nih Piring Nana Tapi gue herbnya belum ada Masa kan dikasih bunga sih Gue belum nemu herb tadi Eh salah Wah masuk bisa nih Malem-malem Gustava Beberapa miniatur instrumen Menghiasi bagian atas Dari peti ini Katanya sih gak apa-apa ya Boleh tidur di atas Jam 12 malam Tapi memang ada Beberapa perbedaan sih Antara Story of Season Sama Harvest Moon Yang pasti ini dibikin Lebih mudah katanya Buset si Nami malem-malem Ada disini coy Ngapain dia Ini paling susah nih Cewek nih Hadiahnya gak ada yang mau Oke Cecilia udah naik satu hatinya Molly juga Nami belum Karena gue belum kasih hadiah yang dia suka Lumina naik juga Jadi Lumina, Molly, Cecilia Gue yakin mudah banget sih nih Tinggal kasih bunga ya Buktinya langsung naik satu Tapi yang gue agak kesel Kenapa cowok-cowoknya juga ada hatinya Padahal gue udah pilih He dan him loh Harusnya tuh Cowok gak ada hatinya gitu ya Aneh juga Gue gak mau jadi homo coy Sebastian Si Pui Oke ada event kayaknya nih Hei Petek Sinik Kesini Ayo Ke hutan Kita menunggumu Oh ini kurcaci Kayaknya kita ketemu Dewi nih Still fast asleep Mana Dewi katanya Tapi disini kita gak bisa menikahi Dewi ya Kalau di Friends of Vindraltown kan bisa Kayaknya disini gak bisa dah Oh harus banyak yang terjadi katanya baru Nanti Dewinya muncul Semua binatangnya harus happy Kita harus mengumpulkan Sesuatu yang indah Oke kita kumpulkan semua Keajaiban yang bisa kita temukan Untuk membuat tempat ini Menjadi lebih indah katanya Tapi apa yang membuat sesuatu itu Menjadi lebih indah Wonderful adventure Kita semua siap Petualangan Apa yang kita cari Apakah Dewinya langsung lempar aja bunganya ya Gue gak tau loh Udah jam 12 malem juga Apakah bisa langsung lempar Gak bisa Makan minum doang Gak bisa Ada si scientist kesini Malem-malem Sampai bingung gue jalannya Sampai bingung gue jalannya Kesitu dulu Kayaknya udah pada tidur dah Gue tadi belum nemu Si cewek kacamata itu Mana ya Sepertinya sedang tidur coy Yaudah deh Nanti besok lagi aja Kalau si scientist bergadang Ternyata dia lagi cari ilham Kayaknya Gue juga udah waktunya tidur sih Takut kesiangan Kita coba ya Apakah tidur jam 1 Bakal kesiangan Atau tetep aja Bangunnya jam segini Takakura gue lupa lagi tadi Belum kasih hadiah Kita lihat Apakah kesiangan Loh malah mimpi si Takakura Oh ada note dari Takakura nih Kalau kalau ada pertanyaan Cek aja note-nya Nah ini banyak kan How to cook Betul si Ruby yang ngajarin Resepnya ya Kita bakal dia ajarin Masak sama si Ruby Playing records Oh kita harus berteman Sama si Gustava nih Itu music lover Soalnya kan dia bakal ngasih Alt record katanya Jadi memang semua ada fungsinya sih Kita berteman ya Mustafa juga Kita harus deket Ya kalau dikasih hadiah Itu untuk rumah doang sih Jam 6 tetep ya Berarti kita gak apa-apa sih Saving dulu aja deh Kayaknya kemungkinan gue bakal ngulang lagi Takutnya gak maksimum aja gitu Ganti tampilan Ini nih kita bisa ganti baju disini Ganti rambut juga bisa langsung loh Baju belum nih Belum ada gue Mukanya seharusnya ada Tadi muku-muku DLC ya Kayaknya harus diaktifin dulu kali Coba balik dulu ke menu dah Sudah disimpan ini Tenang aja Gue ada muku-muku DLC kan Harusnya bisa Nih Ambil dulu kayaknya Muku-muku outfit Kok gak bisa ya Aneh Lihat ke kaca Masih muda lah Baru hari ketiga Nanti bisa kelihatan Kalau kita makin tua Iya ya Outfitnya gak muncul Aneh Bingung gue Iya dikasih makan terus loh Si guguknya sama si Takakura Jadi kita santai dong Oke dah Untuk part 2 nya segini dulu aja Gue bakal main game ini Sambil mempelajari ya Segitu dulu dari gue Comment, like, share, dan subscribe Channel gue Kepo Gaming Always positive thinking Ciao So when I'm gone And when I'm gone I'll be right there Close to the sun Keep holding on Keep holding on And I'll be right there Close to the sun And I'll be right there And I'll be right there